Ketua DPRD Palembang Ketua DPRD Palembang, Darmawan mengatakan Proses ini sendiri dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat Guna mengetahui sejauh mana perkembangan program pemerintah kota Palembang menyentuh masyarakat Di Kelurahan Suka Bangun, kami menyerap aspirasi masyarakat sejauh mana Dalam hal ini Kepala Dinas SKPD atau OPD dari Bapak Beli Kota Untuk menyerap aspirasi masyarakat dan program-program pemerintah kota Palembang Sementara itu Ketua Reses Dapil 1 M. Adiansa mengatakan Dari reses di wilayah ini DPRD Palembang Dapil 1 mendapatkan banyak laporan dari masyarakat Terutama permasalahan banjir, sampah dan juga masalah tiang listrik Yang dianggap mengganggu arus lalu lintas yang ada Untuk itu DPRD akan segera menindaklanjutinya dengan menghubungi pihak terkait Terhusus masalah banjir yang menjadi permasalahan utama di kawasan ini DPRD Palembang berharap agar pemerintah kota Palembang dapat menindaklanjutinya Dengan segera melakukan normalisasi kolam retensi yang ada Karena dinilai sudah mulai mendangkal dan tidak tersentuh perawatan selama 20 tahun terakhir Yang utamanya yang tentu yang masalah banjir ini Ya terkaitan bagaimana sistem penyelesaian banjir yang berkaitan dengan kolam retensi Yang diharapkan ada yang normalisasi Dan diharapkan kepada pemerintah kota Palembang Ya ini secepatnya karena ada terkaitan masalah banjir Jadi normalisasi itu adalah tuntutan utama dari masyarakat Tim Liputan, Sriwijaya TV